Dan ada narasumber berikutnya, ini seksi repot, sehingga keselenggarannya acara ini, Bu Lisa Lumondo. Bu Lisa. Hai Bu Lisa. Master internasional, iya, master internasional ya. Sani, guru saya dulu dulu nih. Iya, Bu Lisa. Iya, Pak Sani. Sehat ya? Iya, puji. Udah minum? Sehat. Minum dulu. Tadi soalnya sebut terus. Iya, pertanyaannya udah tidur belum nih dari kemarin? Karena nyiapin semua acara. Tidur pasti. Bangunnya gak tenang. Ada yang ini belum beres tuh belum beres ya. Bu Lisa, kita langsung aja Miss Mary kasih kesempatan ngobrol. Boleh, boleh. Nah, jadi mungkin pertanyaan yang paling utama ya. Apa sih yang sebenarnya mendasari untuk bisa memproduksi buku ini nih? Buku Checkmate yang kita rayakan hari ini? Karena kan tadi ide awalnya juga. Awalnya kan dari Bu Lisa yang mendorong. Bu Lisa nih sebenarnya yang ngejorokin Pak Eka. Betul. Ngejorokin ya istilahnya ya. Baik, sebelumnya saya terima kasih untuk apresiasinya. Tadi dari pantunnya sempat terkejut juga. Tapi sebetulnya ini adalah sebuah kerja tim ya tentunya ya. Sebuah pihak penulis yang luar biasa. Juga ada teman-teman yang mendukung untuk desain grafisnya, untuk segala macam. Ini adalah sebuah kerja tim tentunya. Dan mudah-mudahan buku ini menjadi berkat buat banyak orang. Kembali ke pertanyaannya Miss Mary tadi. Apa sih sebenarnya yang mendasari? Sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama, kami dari Sekolah Catur Untuk Adianto ini melihat perjalanan catur di Indonesia ini ada momentum-momentum yang sangat perlu untuk dipertegas dan sangat perlu untuk diberikan catatan secara khusus. Kalau hanya dibicarakan secara seperti ini ya katakannya, kita hanya bicara itu hanya bagaikan asap dan akan menghilang. Tapi kalau itu dibukukan, jadi sebuah catatan sejarah, itu akan banyak yang bisa digali. Dan nantinya ke generasi berikutnya ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan bisa menginspirasi. Salah satu contoh yang penting adalah ketika momentum membangun perspektif pembinaan yang baru. Kalau pecatur-pecatur dulu tuh belajarnya tuh random. Apa namanya, sesenengnya, sesukanya. Saya maunya ini, saya nggak mau belajar itu. Itu akan jauh dari sebuah profesionalitas. Nggak bisa ya, nggak bisa jalan lah kalau kayak gitu. Kita belajar kan bukan dari orang yang kita suka. Tapi kita belajar apa yang kita butuhkan. Kita bisa menemukan usaha yang lain. Kita butuh apa, setelah itu kita belajar. Nah, itu adalah sebuah momentum yang sangat penting untuk dicatat. Indonesia itu berubah paradigmanya. Kalau sebetulnya latihannya random, tapi sekarang sudah lebih sistematis dan sudah lebih profesional. Hal momentum yang kedua yang saya kira penting untuk dicatatat adalah ketika membangun atau mendirikan sekolah catur. Mendirikan sekolah catur itu bukan hanya mendirikan bangunan. Tetapi sebetulnya membangun perspektif baru. Perspektif apa ya? Perspektif untuk ketika berlatih sesuatu yang kita tekuni, ketika kita memilih sesuatu itu kita harus bertanggung jawab. Kita serius. Jadi, sekolah catur ini kan institusi resmi. Berarti untuk membangun paradigma bahwa kalau ingin meraih kualitas sebagai pecatur dengan level yang tertentu, untuk katakanlah bisa go internasional, kita harus belajar serius. Jadi, mendirikan sekolah catur nggak hanya bangunannya, nggak hanya anak-anaknya yang belajar. Tetapi sebenarnya itu juga dalam rangka membangun perspektif yang baru di kalangan masyarakat catur Indonesia khususnya. Nah, itu yang pertama ya. Ada momentum-momentum yang harus dicatat. Yang kedua, seperti kita ketahui bahkan sudah banyak yang lihat bukunya, itu ada From Hero to Hero. Jadi, melalui buku ini sebenarnya juga ingin mengedukasi bahwa di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak bisa kita ingkari proses panjang itu. Ada hal-hal dengan kemajuan teknologi, bisa kita sederhanakan, bisa kita percepat, bisa kita bikin jadi praktis. Tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dipercepat. Contohnya adalah pertumbuhan. Mana bisa kan, anak baru lahir langsung disuruh disalari. Iya, betul. Harus, ya mau nggak mau, mau teknologinya majunya secepat apa, mau setinggi apa, tetap proses pertumbuhan itu harus dilalui. Sama juga dengan prestasi. Prestasi itu harus dilalui dengan sebuah proses. Gak ada shortcut ya? Iya, betul. Harus dilalui dengan sebuah pengemblengan yang sangat, apa ya, keras. Disiplin, totalitas ya. Kualitas disiplin baru kita meraih prestasi puncak. Gak mungkin instan. Nah, jadi melalui pesan-pesan ini, kami sangat mengharapkan itu bisa menginspirasi. Jadi, buku ini di judulnya di depan, From Zero to Hero itu kita, karena kemajuan teknologi ini sudah sangat, apa istilahnya, menggerus paradigma, apa, mau menjalani proses. Iya, iya, iya. Anak muda itu, ah, udahlah. Maunya yang instan-instan ya? Iya. Ah, yang simple aja, yang praktis aja. Padahal, ada banyak memang yang kita bisa bikin lebih sederhana, tapi jangan lupakan ada hal-hal tertentu, yang mau tidak mau, kita harus menjalani. Prosesnya, prosesnya gak sesimpel itu. Iya, betul, gak sesederhana itu. Dan ada satu lagi yang mendorong kami untuk memproduksi buku ini adalah, ini adalah sebuah bentuk, sebenarnya bentuk apresiasi ya. Apresiasi dan kebanggaan kami terhadap Pak Eka, terhadap tiprahnya selama ini, di dunia catur yang telah menggeluti catur sekian lama, dan ini adalah satu bentuk rasa terima kasih juga ya kepada Pak Eka. Semoga buku ini, pengalaman hidup Pak Eka, baik di luar catur maupun tiprahnya di catur itu, bisa menginspirasi banyak orang, bisa juga mengetuk pintu hati anak bangsa untuk mau rela hati menjadi pembina olahraga. Nah, itu tantangan tuh, Bu. Iya, kita ini kan rindu juga olahraga kita maju ya, nak. Itu tantangan. Dan itu mungkin kalau bisa saya bilang itu kelebihan Pak Eka. Karena gini, Pak Eka pengusaha. Biasanya pengusaha kan mikirnya gini, gue ngasih sesuatu, gue dapet apa? Itu yang Pak Eka bedanya dengan yang lain. Itu yang luar biasa, kalau menurut saya. Iya gak? Pak Eka gak mikirin tuh, gue ngasih sekian, gue investasi sekian, gue dapet apa nih? Enggak. Saya sih gak lihat itu. Betul gak, Bu Lisa? Betul, betul. Itu yang mau diangkat. Jadi, ya banyak hal, nilai-nilai yang memang ingin kita ceritakan ya di dalam buku ini. Supaya ini menginspirasi. Karena mau tidak mau ketika, kalau saya perluas sedikit ya, kita juga mengajak para generasi muda itu untuk membacanya tuh harus lebih banyak lagi gitu ya. Iya, iya, iya. Mau tidak mau. Kalau kita mau maju, kita harus baca. Itu harus menambah ilmu. Dan menambah ilmunya tuh gak hanya dari melihat sesuatu yang bukan membaca ilmu. Itu kan banyak tersimpan di dalam buku-buku bacaan. Jadi, ini menjadi satu alasan yang kuat kenapa kok buku, padahal sekarang kan e-book segala macam, kok buku bener-bener bentuk buku cetakan gitu ya. Ini mau mengembalikan kepada nilai-nilai yang semula bahwa, marilah kita kembali mau membaca, membangkitkan kembali, membawa kembali semangat untuk belajar dan terus belajar. Bu Lisa, Miss Mary saya masih baca loh sampai sekarang, tapi saya bacanya lewat teknologi yang sempurna, pakai Kindle. Saya pakai Kindle, baca tetap. Saya baca e-book tapi tetap beda rasanya, kalau pegang buku asli sambil lembar itu beda. Asli beda. Asli beda. Apalagi bukunya sebesar ini, wah dipegangnya aja beda. Ini sih bakal ada note source-nya nih tadi, kayak udah lagi e-exam aja, karena ada bagian-bagian yang sangat menarik menurut saya, kata-kata yang sangat membukas, itu udah saya tanda-tandain nih. Tanda-tandain, iya kalau di Kindle nggak bisa ditandain. Iya. Mungkin satu lagi, Miss Mary, saya sering main loh, pernah berapa kali main sambil buku Lisa. Oke Miss Mary, mungkin mau satu lagi ditanyakan, kira-kira apa ke buku Lisa? Oh, oke. Ya, mungkin kalau misalnya dari saya, apa ya, kalau harapan dari bu Lisa sendiri nih, kan udah ada bukunya, terus sekarang juga sudah ada banyak hal yang sudah dilakukan. Kedepannya sebenarnya apa, yang belum tercapai, yang sebenarnya ingin diwujudkan gitu, bersama dengan... Saya nambahin, misalnya sebagai pembina juga, sebagai pengajar untuk teman-teman atau anak-anak atau siapapun yang mau belajar catur, mungkin ada pesan nggak sih? Anak-anak tua deh gitu, apa pesan bu Lisa sebagai seorang memang pecatur, master, dan pengajar gitu? Oh, pesan ya tentunya tidak pernah, jangan pernah berhenti belajar ya. Karena tantangan ini berat, terlebih lagi pandemi yang membuat kita harus lebih banyak di rumah, jangan pernah putus yang namanya belajar. Ya, kita harus menolong dan dibantu oleh teknologi, sehingga sekalipun pandemi membuat kita harus menjaga jarak, Tidak boleh ketemu dengan banyak orang, tetapi dengan adanya teknologi, kita terus belajar. Untungnya catur sebetulnya sudah lebih maju ya, karena kan sebelum pandemi juga sudah sering melakukan catur online. Iya, iya, tetapi pandemi semakin marak ya, karena teknologi ini menjadi mungkin bisa dikatakan satu-satunya solusi ya. Sebetulnya masih bisa dilaksanakan, karena kalau dengan on-site itu saat ini masih belum memungkinkan. Dan mungkin catur satu-satunya, saya nggak tahu yang lain, olahraga yang bisa dilakukan secara online, betul-betul real online. Oleh kan nggak bisa dilakukan secara online, nggak bisa main-main di rumahnya pakai Zoom gitu kan. Iya, betul Pak Sabis. Jadi harusnya bisa, poin saya adalah, harusnya bisa lebih maju gitu ya. Iya, tapi mungkin, oh iya betul-betul setuju, tapi mungkin kuncinya ini kan, tak kenal maka tak sayang gitu. Karena banyak yang nggak kenal, nggak tahu, jadi makanya harus lebih sering diperkenalkan seperti kayak tadi kan, ada kompetisi di sekolah-sekolah, sekarang ada sekolah catur utut adianto gitu. Jadi makin banyak yang kenal, khususnya perkenal dari Dini, akhirnya makin mencintai, dan akhirnya lebih banyak lagi tumbuh bibit-bibit yang bisa jadi grandmaster. Tapi ini nggak main traktur Miss Mary. Dini, dari Dini kan, Dini nggak main catur. Oh, sejak Dini, Dini nggak main catur. Iya, iya, bisa jadi, bisa jadi. Oke, good point, Bu Lisa. Jadi jangan lelah, itu yang saya dapat ya, jangan males untuk belajar. Kalau mau maju, harus belajar. Apapun yang terjadi, pembelajaran tidak boleh terputus. Nggak ada jalan pintas dimanapun, termasuk dicatur. Iya, betul. Jadi you have to go step by step untuk jadi hebat. Perjalanan sehukumnya diawali dari? Satu langkah pertama. Satu langkah, satu langkah. Nggak ada langkah seribu tanpa satu langkah ya. Betul. Eh, kalau langkah seribu, lari dong. Seribu langkah maksudnya, bukan langkah seribu. Seribu langkah. Beda tuh. Langkah seribu sama seribu langkah. Artinya beda. Iya, thank you sekali lagi Bu Lisa.